Sekalipun Hari Raya Dorfitri sudah selesai, namun masyarakat masih saja mengincar toko emas dengan perhiasan emas. Pasalnya, emas bukan hanya untuk mempercantik penampilan ketika lebaran, namun emas juga merupakan tabungan bagi kaum hawa. Di toko emas di wilayah Sukorejo, Kendal, hampir semua toko emas kebanjiran pembeli. Sekalipun Hari Raya sudah selesai, namun masih ada yang ingin tampil beda dengan menggunakan perhiasan emas. Namun ada juga yang menjual atau mengurangi berat perhiasannya yang tadinya 10 gram dikurangi 3 gram untuk menutup kebutuhan setelah lebaran. Pemilik toko emas, Mastur Darori, mengatakan sejak 2 pekan jelang lebaran dan sampai hari ini pembelian emas mulai meningkat. Selain mendekati lebaran kemarin, juga banyak masyarakat yang pulang dari luar negeri sehingga banyak membeli. Sebelum puasa, banyak warga yang menjual emas yang ada dikecilkan ukuran gramnya dan uangnya untuk kebutuhan sehari-hari. Namun secara umum, tiap jelang lebaran pasti mengalami kenaikan. Untuk harga emas batangan, harganya mengalami fluktuasi. Hari ini harga emas 24 karat, 885 ribu per gramnya, sedangkan kemarin mencapai 879 ribu per gram. Artinya ada kenaikan sekitar 6 ribu per gramnya. Sedangkan untuk emas batangan masih stabil di angka 750 ribu per gram. Untuk emas perhiasan, hari ini 350 ribu per gram, sebelumnya 325 ribu per gram dan ada kenaikan harga. Hari ini cenderung agak naik sedikit, tapi kemarin turun, jadi harganya fluktuasi ini. Naik turun, naik turun. Kalau hari ini berapa Pak? Hari ini per gramnya untuk caiti, untuk caiti itu sekitar 885 ribu. Kemarin caiti itu 879 ribu, jadi ada kenaikan 6 ribu. Sejumlah pembeli emas mengatakan saat ini ia membeli satu set ada gelang cincin dan kalung. Selain untuk menambah penampilan, juga untuk tabungan berupa emas. Kalau disimpan, uang biasanya habis, namun kalau dibelikan emas, lain bisa mempercantik diri, juga bisa jadi tabungan. Harga 350 ribu. Mbak, emang beli ini untuk lebaran atau bagaimana? Untuk lebaran. Untuk lebaran. Mbak, harapannya dengan harga emas tiga, seperti apa? Harapannya lain kali bisa lebih turun lagi. Lebih turun lagi. Nuker tambah, Pak. Nuker tambah. Untuk lebaran atau bagaimana, Pak? Iya. Tiga ratus dua puluh apa ya? Tiga ratus dua puluh. Muhammad Arya, Semarang TV.